Intro Unit Jatandras Wolda, Kalimantan Timur bekuk seorang pelaku spesialis pencurian uang nasabah Bank Lintas Daerah pada kamis siang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahkan pelaku asal Makassar ini menggunakan dua identitas palsu untuk mengelabui petugas. Seorang pelaku pencurian Bobi Daeng Nangka, spesialis uang nasabah Bank di sejumlah daerah di Ringkus Uyunit Jatandras Wolda, Kalimantan Timur pada kamis sore di Jalan Soekarno-Hatta, km 30 menuju Samarinda. Pelaku diketahui berhasil menggondol uang senilai Rp94 juta mirip nasabah Bank di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat yang disimpan di dalam jog motor korban. Ketika beraksi, pelaku mengangkat bagian samping jog sepeda motor korban dan memasukkan tangan untuk mengambil uang milik korban-korbannya berjumlah empat orang. Pelaku juga menggunakan dua identitas palsu untuk mengelabui pengejaran petugas kepolisian. Pelaku diketahui residivis sejumlah kasus seperti ini, pencurian sepeda motor di Balikpapan, pelaku pecah kaca mobil di Makassar, dan pencurian uang nasabah di Pindrang. Pelaku selanjutnya dibawa ke Makassar untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Yanyur Iswandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur Pagi ini tim dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan, Kalimantan Timur kembali melakukan pencarian terhadap satu korban kecelakaan kapal speedboat Anugerah Express atas nama riski 7 tahun yang masih dinyatakan hilang. Setelah menghentikan pencarian pada Senin Malam, tim kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara bersama TNI dan Polri, Dinas Perhubungan pada selasa pagi kembali melanjutkan pencarian di perairan sungai Kayang Tanjung Selor terhadap satu penumpang kapal speedboat Anugerah Express bernama Rifki berusia 7 tahun yang masih dinyatakan hilang. Rifki diketahui menjadi korban musibah kecelakaan kapal ketika kapal Anugerah Express akan berlayar dari Tanjung Selor menuju Tarakan pada Senin kemarin. Pencarian difokuskan di sekitar lokasi kecelakaan hingga radius 1 km dan akan diperluas sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Proses pencarian akan dijadwalkan dilakukan hingga 7 hari ke depan. Tapi jam 17.52 hotel, waktu hotel itu waktu tengah kami sudah melakukan penghentian untuk pencarian atas nama satu orang, Muhammad Tikri. Nah, untuk hari ini dan selama upaya evakuasi tadi ada sempat menghadapi kendala kemudian? Kalau kendala dalam hal evakuasi kami cukup tidak terkendala karena kami juga dibantu dari Satuan Sampin, TNI Polri dan dunas perhubungan TNI termasuk Sabandar, KPLB, Kapolres juga membantu dalam evakuasi. Jadi kami di lapangan tidak terkendala apapun. Kita akan lakukan sesuainya SOP yang dari Basarnas yaitu 7 hari. Tapi kalau nanti di lapangan kita lihat perkembangan apakah nanti bisa dilakukan sampai 7 hari atau nanti kita bisa lakukan koordinasi lagi ke pihak keluarga. Tim penyelamat juga akan meminta keterangan dari keluarga korban untuk koordinasi proses pencarian. Tim Liputan Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Di hari pertama tahun baru ratusan pelajar, anak-anak muda serta ibu-ibu dari 21 komunitas di Balikpapan melakukan aksi pungut sampah di lapangan merdeka Balikpapan dan pinggir pantai Kilang Mandiri milik Pertamina. Aksi pungut sampah yang digagas oleh komunitas cita rasa kebaikan pelajar ini dilakukan karena banyaknya sampah plastik hingga organik yang memenuhi lapangan merdeka hingga pinggir pantai yang merupakan pusat lokasi diadakannya rangkaian acara pergantian tahun 2018. Sebanyak 21 komunitas anak muda, pelajar serta ibu-ibu dari komunitas Bang Sampah melakukan aksi pungut sampah di lapangan merdeka Balikpapan dan pinggiran pantai Kilang Mandiri pada Senin pagi. Aksi yang diselenggarakan oleh komunitas cinta rasa kebaikan pelajar atau cakep ini bertujuan untuk menciptakan kebaikan baru di tahun yang baru dan untuk terus mewujudkan slogan kota Balikpapan beriman yaitu bersih, indah, aman, dan nyaman. Mereka membawa kantor plastik masing-masing berwarna merah dan kuning sambil mengungut sampah plastik hingga organik yang menuhi lapangan merdeka di mana lokasi ini merupakan pusat rangkaian acara pergantian tahun minggu malam tadi. Sampah yang terkumpul selanjutnya akan dipilah kembali untuk sampah plastik akan diserahkan ke Bank Sampah untuk didaur ulang sementara sampah organik akan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Ini dalam rangka kegiatan positif komunitas Balikpapan di tahun baru 2018. Jadi kegiatan hari ini kita saling mengenal antar komunitas, itu yang penting. Jadi nanti di briefing sama closing kita saling kenalan dan saling share program. tapi yang tema utamanya kita mengadakan asli pungut sampah untuk membersihkan lapangan merdeka. Yang sudah pasti tahu warga Balikpapan kalau lapangan merdeka menjadi pusat dari kegiatan tahun baru. Jadi dari kegiatan ini sampahnya tidak hanya kami peroleh baru kami serahkan ke DLH atau DKPP, tapi kami juga mengkonversinya disini ada dari bank sampah sama sampah ID. Jadi sampah plastik itu akan di-recycle, reuse. Jadi bukan cuma sampahnya kita kumpulkan, tapi juga kita kasih ke mereka. Aksi ini berlangsung selama satu jam. Nampak pula masyarakat yang tidak sengaja berada di lapangan merdeka serta pinggir pantai Kilang Mandiri ikut bergabung memungut sampah. Paulina Jaru, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Pekan Kaltim hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Misbo Larifin, mewakili tim redaksi Kompas TV Balikpapan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!